DPD Golkar Sumatera Utara memberikan sanksi teguran tertulis kepada anggota DPRD Medan fraksi Golkar M. Afri Rizki Lubis yang membelot dan terang-terangan mendukung Baca Pres Anies Baswedan. Wase aksinya viral terang-terangan mendukung dan mengampanyikan Baca Pres Anies Baswedan anggota DPRD Medan fraksi Golkar M. Afri Rizki Lubis mendapat sanksi teguran tertulis Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Musa Rajiksah mengatakan dirinya sudah meminta arahan dari DPP dan Sekjen sudah menyampaikan akan diberikan teguran bertulis. Rizki belum diberikan sanksi pengecatan. Kedepan Ijek mengatakan DPD akan terus memantau Rizki usai aksinya tersebut namun tak menutup kemungkinan jika berseberangan dengan partai dan tidak mengikuti keputusan Ketua Umum Erlangga Hartarto Rizki berpotensi dipecat dari partai Golkar. Pak, soal kader Golkar yang mendukung Anies Pak, gimana tanggapan ya Pak? Soal kader Golkar yang mendukung Anies. Rizki lubis Pak, DPRD Medan. Saya sudah minta arahan juga dari DPP. DPP sudah menyampaikan kepada saya, Sekjen menyampaikan kepada saya, akan minta penjeluruhan tertulis dan akan kita lihat lagi ke depan seperti apa. Sebelumnya Koalisi Indonesia Maju yang beranggotakan Partai Golkar Gerindra, PAN dan Partai Bulan Bintang sudah melakukan deklarasi dan mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi baca pres pada pemilihan Presiden 2024 mendatang. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan.